Intro Halo, saya Handokowiknya Wargo dari Maestro Consulting, Injil dan Communicating, untuk Anda semua dalam ZeraJum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, hari ini episode ke-106, episode ke-106 judulnya adalah Don't Cry. Episode ke-106 judulnya adalah Don't Cry. Seperti biasanya, episode untuk setiap hari Jumat malam adalah film. Buat mengingatkan saja, buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Bagi Anda yang ketinggalan di acara yang live ini, Anda ingin nonton acara-acara yang sebelumnya, paling gampang, paling simpel adalah masuk ke Youtube Handoko Maestro. Masuk ke Youtube Handoko Maestro. Jadi saya sengaja bagi dua. Youtube Maestro Channel untuk saya yang isinya interview-interview. Talkshow dan sebagainya. Yang Handoko Maestro itu isinya adalah ngajar semua. Jadi kalau Anda ingin dapat inspirasi dari orang lain yang saya interview, silakan masuk Handoko Maestro. Saya masuk channel, ingin dengar pelajaran-pelajaran, silakan masuk ke Handoko Maestro. Dua-duanya free of charge, tentu saja. Well, sekarang kita akan mulai. Jadi tadi sudah dapat bocoran, Serat Jumat 106, Don't Cry For Me Argentina. Ya, sudah bocor dulu deh. Don't Cry, Jumat 04 Desember 2020. Ya, 19.30 sampai 20.00. Lagi praktis kita akan selesai jam 20.30. Nah, teman-teman semua, seperti kita lihat, ini adalah film Evita. Ya, film Evita. Nah, apakah Anda tahu mengapa judulnya Don't Cry? Saya judul presentasinya. Ya, tadi sudah bocor ya. Karena film Evita ini adalah Don't Cry For Me Argentina sebagai, apa namanya, original soundtracknya. Ya, betul. Don't Cry For Me Argentina. Nah, teman-teman semua, lagu itu adalah soundtrack daripada film Evita. Saya nonton 5-6 kali ada kali. Yang pasti lebih dari 3 kali. Ya, film Evita. Saya suka sekali. Saya suka sekali. Kita akan cerita dulu. Ya, cerita. Oke. Informasi. Kita lihat dulu sebentar. Informasi. Ntar saya pindahin, biar jangan enggak gue nonton. Dirilis 12 November 1976. Lama bangun. Ya. Terus. Ini lagunya dulu, lagunya. Dirilis oleh Julie Covington. Ya, ini bukan filmnya. Ya, ini lagunya. Ditulis dan dikomposisi oleh Andrew Lloyd Webber. Dan Tim Rice saat mereka mereset kehidupan pemimpin Argentina, Eva Perron. Ya, atau Evita Perron. Ya. Menjadi soundtrack dalam film Evita tahun 1996 yang dinyanyikan oleh Madonna. Jadi dari 76 itu dirilisnya, lagunya. Terus kemudian dinyanyikan ulang oleh Madonna di dalam film Evita tahun 1996. Ya. Ya. Ya, saya ingat banget tuh nonton film ini. Dan di radio. Itu diputar terus. Don't cry for me Argentina. Gitu ya, kira-kira. Nah, film Evita. Kita akan coba cerita. Film Evita adalah dirilis tahun 1996. Film drama musikal Amerika berdasarkan album konsep musikal tahun 1976 dengan nama yang sama. Diproduksi oleh Tim Rice dan Andrew Lloyd Webber. Terus kemudian Madonna berperan sebagai Eva Perron. Antonio Bandera sebagai C. Jonathan Price sebagai Juan Perron. Juan Perron adalah suami daripada Eva Perron. Dan Jimmy Nail sebagai Agustin Magali. Saya akan cerita, tapi saya akan tidak cerita di detail-dial. Agar supaya kalau Anda masih pengen nonton, silahkan nonton. Film ini sangat layak untuk ditonton. Sangat layak untuk ditonton. Di dalamnya, kalau nanti saya cerita ini. Nanti cerita saya, cerita pertafsiran saya. Di dalamnya itu antara kombinasi antara sebel sama kagum. Waduh, susah kan? Lagunya itu benci tapi rindu. Jadi, saya itu nonton berulang kali itu antara kombinasi antara sebel sama kagum. Sebel kenapa? Kagum seperti apa? Nanti kita akan cerita. Kagumnya seperti apa? Sebelnya seperti apa? Kita akan coba lihat, teman-teman. Semua apa yang kita... Ceritanya ya sedikit ya. Jadi, ceritanya adalah si Madonna. Antonia Valeras dan Jonathan Press. Eva itu berubah dari remaja miskin menjadi wanita yang berpengaruh dan berkuasa. Eva itu. Dari miskin. Nanti saya akan cerita bahwa dia sebetulnya miskin-miskin amat juga enggak kalau kita bicara soal ayahnya ya. Tapi dia itu ternyata kan anak daripada istri kedua sehingga tidak... Miskin lah pokoknya begitu. Setelah kematian ayahnya, Eva melakukan perjalanan ke Bionis Aires. Benos. Saya enggak pernah bisa nyebut nama ini dengan benar. Benos Aires. Dan memulai hubungan dengan pria-pria berkuasa sebelum akhirnya di suatu acara dia bertemu dengan Juan. Juan Peron. Nah, kekuatan dan pengaruh tertinggi Eva membuatnya dikagumi dan sekaligus dibenci. Ini kata-kata dari siapa? Kata-kata dari saya juga sih sebetulnya. Karena banyak pengagumnya. Tetapi juga banyak yang membenci dia. Itu ada rahasi. Dan dimainkan kalau menurut saya ya. Dimainkan dengan sangat bagus sekali oleh Madonna. Padahal Madonna itu kan penyanyi sebetulnya ya. Tapi dia luar biasa. Luar biasa. Saya suka filmnya. Makanya kita akan cerita behind the scene-nya ya. Malah behind the scene-nya. Behind the scene-nya adalah Ini. Ini aslinya nih. Si Eva. Maria Eva Duarte. Atau lebih dikenal dengan nama Maria Eva Duarte de Peron. Eva Peron atau Evita. Ya. Ini si Maria ini. Yang tadi kita cerita. Terus kemudian dia itu lahir 7 Mei 1919. Meninggal 26 Juli 1952. Dia adalah istri dari Presiden Argentina Juan Peron. 1895 sampai 1974. Dan Ibu Negara Argentina dari tahun 1946. Sampai kematiannya karena kanker pada tahun 1952. Dan di seolah kematiannya ini juga masih banyak. Banyak apa ya. Banyak perdebatan sebetulnya. Dia meninggal sebetulnya karena kanker apa sih. Bahkan kankernya itu kanker apa. Nanti kita akan menontonnya. Oke. Terus. Kontribusi Eva terhadap Argentina. Ya. Gimana caranya? Kita lihat. Ini Eva Peron. Eva aktif dalam kampanye suaminya Juan Peron. Dia tergiat. Maksud dia itu ada suaminya. Terpilih untuk menjabat Presiden pada bulan Juni 1946. Nah, si itu sendiri. Si Evita sendiri. Eva sendiri ini. Akhirnya bisa menjadi Menteri Kesehatan dan Menteri dan Tenaga Kerja secara de facto. Rasanya sih. Seingat saya ada orang lain sebetulnya jadi Menteri. Tapi sebetulnya yang mutusin semua adalah si Eva ini. Terus. Apalagi jadi memberikan kenaikan gaji yang murah hati kepada seikan pekerja. memotong subsidi pemerintah ke lembaga bantuan. Saya enggak bisa baca nih. Sociedad Beneficencia. Kacau. Bukannya susah baca nih. Karena saya enggak bisa bahasanya. Dan menerikan yayasan Eva Peron yang didukung oleh Serikat Sukarela dan kontribusi bisnis ditambah potongan besar loteri nasional dan lain-lain lagi. Jadi dia mencari dana apa ya? Kalau bahasa itunya off budgeter gitu ya kira-kira ya. Dari kontribusi bisnis, dari loteri nasional, dan juga dana-dana lain. Pernah terjadi di Indonesia? Iya. Pernah terjadi. Serupa terjadi di Indonesia. Sumber daya ini digunakan untuk. Ya dilakukan. Sumber daya ini digunakan untuk memberikan ribuan rumah sakit, sekolah, panti asuhan, panti jombo, dan lembaga amal lainnya. Itu yang dilakukan oleh si Eva Peron. Terus, Eva bertanggung jawab atas pengesahan undang-undang hak pilih wanita dan membentuk Partai Feminis Peronista pada tahun 1949. Jadi dulu itu, apa namanya, di Argentina yang wanita minta itu belum punya hak pilih. Dan dia Eva Peron. Makanya Eva itu banyak pengikutnya juga. Yang mungkin bahasanya apa ya, Peronis ya. Peronis. Terus, dia juga memperkenalkan pendidikan agama wajib ke semua sekolah Argentina. Nah, saya mau cerita ini. Saya mau cerita, coba di-researchkan deh. Sebetulnya apa sih? Nah, yang menarik adalah apa? Saya sampai mencari-ncari sendiri. Saya bilang, lesson learned. Lesson learned from Eva Peron itu apa? Nanti saya akan cerita soal my lesson learned. Karena ternyata dicari-cari, sampai hari ini, sampai tadi sore, saya dengar laporan masih belum ketemu, Pak. Kok belum ketemu? Iya, nggak ada lesson learned-nya. Bisa jadi, bisa jadi mungkin karena film agak lama, tapi nggak juga biasanya film lama juga ada lesson learned-nya. Tetapi akhirnya ketemu juga yang namanya 13 Things About Eva Peron. Nanti dari situ saya akan menutup presentasi saya dengan lesson learned from Handokohik Nyalargo. Kita mulai dulu, kita mulai dulu. 13, banyak amat. Nggak apa-apa. Sebentar juga selesai. Dikatakan di situ, although her father was wealthy, she grew up in poverty. Meskipun ayahnya ini kaya, tapi dia bertumbuh dalam kemiskinan. Kenapa? Tadi sudah cerita ya. Ayah Eva, itu Juan Duarte, adalah seorang petani kaya. Masalahnya dia sudah memiliki istri dan anak. Jadi Eva, ibunya, dan keempat anaknya adalah keluarga kedua Duarte. Atau bukan istri dan anaknya. Pertama, karena mereka lahir di luar nikah, Eva dan saudara-saudaranya secara hukum tidak sah. Jadi pernikahannya si Juan Duarte dengan ibunya Eva ini tidak resmi. Sehingga tidak sah. Ini faktanya tentang ini. Jadi dia miskin. Jadi desanya itu miskin. Bener-bener miskin. Terus, apalagi yang bisa kita lihat. Nah, karena dia merasa miskin, dia merasa cantik, gitu kan. Dia merasa punya bakat. As a young teenager, move to Buenos Aires to be an actress. Seorang, apa namanya, teenager. Dia pindah ke Buenos Aires untuk menjadi aktris. Di Buenos Aires itu, Eva mendapat perjalanan sebagai artrik aktris radio, dan berakting dalam drama serta film. Pada awal 40-an, dia mencapai kesusahan dengan acara radionya di Radio Belgrano. Jadi terkenallah dia lah ini, si Eva Peron ini. Adanya Radio Belgrano. Nomor 2, nomor 3, coba kita lihat. Nah, ini yang terjadi. Pada tahun 1944, ada gempa bumi yang melewaskan sekitar 10.000 orang. Di sana, di salah satu daerah di Argentina. Kolonel Juan Peron, yang mengepalai Kementerian Tenaga Kerja Argentina, mengorganisir penggalangan dana untuk membantu para korban gempa bumi. Karena ada gempa bumi, dia cari penggalangan dana, terus kemudian, sebagai aktris dan membawa acara radio, Eva diundang untuk hadir, dan bertemu dengan si Juan Peron. Gak sengaja ketemunya, gara-gara aktivitas menggalang dana untuk gempa bumi. Terus, nah, apalagi, she became a super involved and active first lady. Jadi, setelah Juan Peron itu didorong oleh si Eva untuk jadi presiden akhirnya, dan dia mengambil alih juga banyak posisi. Eva mendobrak batasan gender di Argentina dengan berkampanya bersama suaminya. Jadi, sebagai ibu negara, dia tidak kalah terlibat. Eva secara tidak resmi mengambil, secara tidak resmi, mengambil alih Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja, menghabiskan banyak waktu untuk bertemu dengan orang-orang Argentina yang miskin. Jadi, dia sangat terlibat. Dia menjadi sangat aktif. Ibu negara yang sangat aktif. Nah, terus, dia gak mau tetap susah, gak mau tetap miskin. Her foundation helped sick and poor Argentinians. Jadi, fondasi Eva fondasi. Giasanya dia itu membantu orang-orang Argentina yang sakit dan juga miskin. Pada bulan Juli 1998, Eva mendirikan giasan Batis Sosial Maria Eva Duarte yang kemudian diganti namanya dua tahun kemudian menjadi giasan Eva Peron untuk memenuhi kemiskinan di Argentina. Dia bekerja berjam-jam memberikan uang dan obat-obatan kepada orang miskin. Menyentuh dan mencium yang sakit. Jadi, memang kalau di filmnya sangat mengesankan sekali juga. Terus, kita lihat lagi nomor berapa lagi nih? nomor enam. Nah, ini juga kembali saya baru tahu setelah keluar diri itu. Evita City was designed in the shape of her profile. Jadi, kalau Anda perhatikan yang di Instagram, Anda gak bisa lihat ya. Kalau yang di Facebook, Anda bisa lihat. Jadi, kalau Anda lihat ada yang namanya Evita City, itu bentuknya itu kayak Evita. Jadi, bentuknya itu kayak dirinya sendiri. Ada sanggulnya. Kita lihat ya. Pemandangan kota dari udara menguatkan bahwa kota Evita dibangun dalam bentuk profilnya. Dengan kepala menghadap ke kanan, rambutnya diingkat dengan sanggul gasnya. Setelah budita militer pada tahun 1955 dan 1976, mengulingkan Buan Peron, dan para pemimpin pro Peron, kota Evita diganti namanya dua kali. Kasihkan juga ya. Anda bayangin gak? Jadi, satu kota yang dikasih nama kota Evita, kemudian pergantian politik, terus kemudian kotanya diganti namanya. Satu, bikin repot ya. Kenapa bikin repot? Kan dokumennya tadinya namanya kota Evita. Terus, kemudian banyak lah kerepotan. Ganti nama itu, bikin banyak kerepotan. Ya, ini yang diganti namanya kotanya lagi. Nah, terus, apalagi si travel to Europe on a rainbow tour. Ya, dia melakukan perjalanan ke Eropa dengan bentuk seperti namanya adalah tour pelangi. Pada tahun 1947, Eva pergi ke Spanyol, Itali, Perancis, Swiss dijuluki rainbow tour. Perjalanan ini berupa niat baik peron mencakup pertemuan dengan diktator begitu, Francisco Franco, Auspius XII, dan Charles de Gaulle. Ya, Presiden Perancis. Ya, itu Evita. Ya, luar biasa ya. Ya, dari orang desa, miskin, jadi aktris, jadi punya radio, gitu kan. Akhirnya ketemu dengan ini, jadi itulah yang orangnya. Nanti saya akan bahas. Nanti saya akan bahas apa yang saya belajar. You can see her elaborate clothing at the official Evita Brown Museum, katanya faktanya. Pada Juli 2002, untuk meringati 50 tahun kematiannya, karena meninggalnya tahun 52, Museo de Evita, atau Museo de Evita dibuka di Palermo. Ya, Buenos Aires, didirikan oleh Christina Alvarez Rodigres, untuk cucu keponakan daripada Eva. Ya, ini tentu saja sudah, sudah nggak ada gerakan anti-peron ya. Ya, sudah 50 tahun. Terus, apalagi, si help Argentina woman win the right to vote. Dia membantu wanita-wanita di Argentina untuk menangkan hak untuk memilih. Eva percaya bahwa semua orang harus miliki hak untuk memilih. Jadi, dia berbicara di radio, menurut artikel, berbicara di rapat umum yang mendukung hak pilih wanita. Dan akhirnya, didapatkan. Ya, terbiasa ya. Nah, terus apa lagi? Nah, dia itu ternyata cancer prevented her from running for vice president. Dia itu pengen jadi pas wakil presiden. Ya, presidennya siapa? Presidennya adalah suaminya sendiri. Pada Januari 50, Eva pingsan dan didiagnosa mendidikan kanker cervix tadi berlanjut. Ya, menurut sumber lain, dia mendidikan kanker rahim. Pada tahun 51, dia mengumumkan pencalonannya sebagai wakil presiden. Dan ternyata suaminya sebagai presiden. Tapi ternyata anggota elit militer tidak mendukung si Evita. Ya, nah itu nanti udah bagian-bagian itu tuh bagian seru banget pokoknya. Asli kalau di film. Ya, terus nomor 12, eh nomor 12, nomor 11. Nomor 11 bercerita soal apa. Ya, ini, ini kasak usupnya aja sih sebetulnya. Ya, she may have a lobotomy and last ditch effort to ease her pain. Ya, kayak ketatangan medis perang juga buat dia mungkin menjalani lobotomy prefrontal. Tidak akan memudahkan otak pada tulis sebulan sebelum dia meninggal. Ya, karena dia kesakitan, kesian. ya, tentu saja teknologi yaitu kedokteran pada saat itu ya. 52 itu berapa jadinya? 60, 68 tahun yang lalu. Ya, 12, million of mourners attended her funeral. berjuta-juta orang yang meratap menghadiri penguburannya dia. Meski banyak yang membencinya dan memandang sebagai megalomaniak, megalomaniak ini senang hal-hal yang besar-besar, jutaan orang Argentina mencintainya dan melihat sebagai orang suci. Sebelum dia meninggal, Kongres Argentina menjadi evagular resmi spiritual leader of the nation. Jadi, pemimpin spiritual dari negara. 3 juta orang di BDSRS dilaporkan menghadiri pemakaman dan misalnya. Oke, 13. The last one. Abis itu saya kasih analisa saya ya. 13. Ini yang menarik. Her corpse was missing for 16 years. Jadi, jenazahnya itu hilang selama 15 tahun. luar biasa ya. Jadi, kediktatoran militer mengambil alih kekuasaan adi Argentina dan mengeluarkan tubuh Eva dari kaca dan keberadaan jenazah tersebut selama 16 tahun hilang dan menjadi misteri. Dari tahun 1955 sampai tahun 1921, kediktatoran militer-militer melakukan larangan terhadap namanya peronisme. Jadi, pengikutnya masih banyak. Nah, itu teman-teman semua. Ada Evita Musicals. Ini drama-dramanya dia. Kalau kita lihat di Broadway ya. Tuh, di Broadway. Saya waktu itu nggak sempat nonton di Broadway. Padahal pengen juga nonton Evita ya. saya berasa sudah nonton yang dimainkan atau dinyanyikan oleh penyanyi yang sangat luar biasa yaitu Madonna. Saya aku bayang ya di Broadway itu ya yang demikian banyak teater-teater itu sekarang sepi ya mestinya karena karena keadaan COVID seperti ini. Baik, teman-teman semua. Begitu ceritanya. begitu pelajaran yang saya dapat dari film Evita dalam episode 106. Episode 106 berjudul Don't Cry. Kenapa namanya Don't Cry? Karena itu adalah bagian sepenggal dari original soundtrack daripada film Evita yaitu Don't Cry For Me Argentina karya Tim Rice dan Andrew Lloyd Webber. Ya. Tuan-tuan semua saya Handokowi Nye Wargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Seri Jumlai Senin Rebu Jumat Live sebuah program CSR Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Anda semua. Bagi Anda yang tertinggal bagi Anda yang ingin nonton episode sebelumnya Anda bisa masuk dan subscribe dan subscribe kanal saya untuk khusus untuk program ini yaitu namanya Handoko Maestro. Kalau Anda masuk di Facebook Anda juga masuk di Facebook Handoko Maestro nanti Youtubenya adalah Handoko Maestro juga. Tuan-tuan semua yang ada di sini senang sudah bersebut dengan Anda dalam serat jumlahi. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.